Halo Sobat RP Podcast, pada hari ini gue kedatangan tamu spesial nih. Kan dari kemarin-kemarin kita tuh banyak banget ya ngobrol-ngobrol wancar langsung sama entrepreneur. Nah tapi kita tau ya di dalam pengusaha atau enggak di dalam sebuah perusahaan pasti itu harus ngerti namanya aturan hukum. Dan kita juga pasti harus bekerja sama dengan pengacara. Nah pada hari ini gue datengin pengacara yang luar biasa nih. Pak Sabar, Ombu Sungguh. Terima kasih ya Pak ya udah datang ya. Terima kasih Pak Richard yang terhormat. Terima kasih banyak Pak. Ini konten-konten Bapak ini saya udah perhatiin Pak di Instagram nih. Kok viral sekali gitu Pak. Bahkan ada yang sampai view-nya puluhan juta gitu. Saya kaget sih. Itu keren banget gitu. Dan maksudnya kan memang jarang sekali pengacara yang bener-bener bisa edukasi secara hukum. Dan Pak Sabar ini kalau saya lihat konten-kontennya itu to the point semua. Jadi maksudnya apa yang Pak Sabar sharing ini kalau saya lihat tuh dari konten-kontennya ya. Sangat mudah dicerna untuk masyarakat ya Pak ya. Nah karena itu nanti saya pengen ngumpul banyak nih soal Pak Sabar nih soal hukum. Karena saya lihat tuh hukum di Indonesia sekarang ini banyak hal yang orang-orang bilang hukum di Indonesia ini membuat orang kaya semakin kaya. Orang miskin semakin miskin gitu. Terus ada berapa kasus yang ibarat itu katanya. Intinya itu kasusnya ini contoh ya Pak ya saya gak tau ini benar atau enggak. Cuma kemarin kan saya habis podcast juga ya. Saya habis podcast dimana beliau mengatakan sama Roy Sakti ya. Waktu itu sama Pak Roy Sakti dia bilang kayak gini. Nanti saya mau minta validasi ke Pak Sabar deh ya. Katanya kalau secara hukum kalau maling ayam nih Pak. Maling ayam, ya dia malingin ayam segala macem. Hukumannya bakal sama dengan orang yang korupsi. Ya dengan nilai tertentu gitu. Misalnya dia korupsi puluhan miliar, ratusan miliar. Itu hukumannya kurang lebih bakal sama dengan orang yang malingin ayam gitu. Dan kita bicara secara pidana pun sulit. Masuknya ke perdata. Nah saya mau nanya ke Pak Sabar nih. Benar gak sih Pak seperti itu gitu? Baik, saya jawab. Terima kasih. Jadi sebetulnya hukumnya sudah benar. Bahkan contohnya yang tadi korupsi ancaman hukumannya sampai seumur hidup ya. Sampai seumur hidup dan hukuman mati. Maling ayam sendiri ya mungkin masih dibawah. Bukan mungkin. Memang dibawah lima tahun lah. Dibawah lima tahun ya? Dibawah lima tahun. Yang salah disini sebetulnya itu hakimnya. Yang membuat pertimbangan hukumnya dan menjatuhkan vonisnya begitu. Jadi kembali ke orgnumnya, ke hakimnya begitu. Oke berarti untuk secara pasal sebenarnya kalau koruptor, mereka korupsi setinggi mungkin, hukumannya pasti jauh lebih tinggi ya Pak dibanding maling ayam ya? Ya sudah pasti. Sudah pasti? Sudah pasti itu. Tapi kalau kita bicara fakta lapangan, apakah benar seperti pasal hukumnya gitu Pak? Ya benar. Benar ya? Memang sekarang ini mengerikan memang hukum itu. Oh jadi orang-orang yang kemarin korupsi sampai ratusan triliun gitu, kemungkinan besar hukumannya lebih dari lima tahun Pak? Bisa di bawah lima tahun juga. Oh. Sebetulnya ancaman sebenarnya itu kalau udah triliunan itu ada juga yang diponis sumber hidup kan? Sumber hidup ada? Banyak, banyak. Oh tapi kalau yang diponis di bawah lima tahun pun ada Pak? Ada, bahkan ada. Di bawah lima tahun ada. Itu kok bisa ya Pak ya? Itulah saya bilang ke orgnumnya. Jadi pertimbangan hukumnya itu yang artinya subjektif lah ya. Faktor-faktor lain mungkin ada. Oke. Oh jadi faktornya balik lagi ke yang menangani hukumnya. Betul. Iya, yang menangani. Jadi secara pasal sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu. Lebih dari itu sebetulnya. Oke. Lebih dari tukang maling ayam lah ya. Oke, pasti seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, kalau maling ayam dibandingin sama koruptor itu nggak bisa ya? Iya, tidak bisa dibandingin. Tidak bisa dibandingin ya? Berarti itu pernyataan yang salah ya Pak ya? Pernyataan yang salah itu. Oh, pernyataan yang salah. Berarti itu balik lagi ke orgnum ya guys ya? Jadi nggak ada namanya maling ayam sama koruptor, hukumannya sama gitu ya? Nggak ada. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut nih, saya jadi penasaran sama namanya Pak Sabar nih. Pak Sabar kan ibaratnya kan udah berkarir jadi pengacara berapa tahun Pak? 34 tahun. 34 tahun? Wah, itu saya belum lahir nih Pak. Iya sekarang jadi orang besar sekarang. Amin ya Pak. Banyak belajar ya Pak Sabar nanti. Nah, sebelum jadi pengacara kalau boleh tau boleh nggak Pak diseringin? Soalnya kan saya perhatikan nih banyak orang-orang yang pingin berkarir jadi pengacara. Baik. Tapi kadang-kadang ini mereka punya statement yang salah. Contoh, saya mau berkarir jadi pengacara tapi nggak punya modal. Nggak bisa lanjutin jadi kuliah hukum gitu. Atau nggak nggak punya relasi yang bisa bawa saya sampai ke sana gitu. Dan persaingan pengacara itu sangat-sangat tinggi. Kalau dari Pak Sabar sendiri gimana nih dari kisahnya? Baik. Jadi saya jelaskan dulu bahwa saya itu adalah keluarga petani ya dari kampung. Oh Pak Sabar dari keluarga petani. Jadi waktu SMP saya itu waktu itu SMP kelas 2 waktu itu di kampung Teping Tinggi Deli ya. Jadi ada wabah seluruh Indonesia dulu pertanian itu ada wabah wereng. Hampir seluruh masyarakat petani itu korban. Ketika saya SMP waktu itu terancam tidak melanjutkan ke SMA lagi. Oke. Tapi abang saya waktu itu ada tapi udah profesor dia waktu itu masih S2 di IPB Bogor. Orang tua saya ngirim ke sana. Ngirim ke sana. Disekolahkan SMA setelah dikesekolahkan SMA di sana ya terpaksa lah kita kan di rumah kakak kan harus ini cuci-cuci segala macam apa. Pokoknya kita ambil alih semua pekerjaan perempuan juga kita ambil alih. Untuk bisa sekolah SMA. Setelah SMA saya kerja serabutan lah ya. Jadi apa tukang batu apa segala macam. Sebelum jadi pengacara Pak? Wah. Sambil kuliah ya kan. Sambil kuliah. Setelah kuliah, tamat kuliah. Memang saya sudah sering membaca artikel ataupun waktu itu kan televisi masih jarang lah ya. TVRI aja mungkin pada saat itu. Tapi kebanyakan koran-koran yang di kampus. Itu pun saya baca koran-koran kampus itu setelah teman-teman yang membeli itu saya baca. Ya karena terbatas semua waktu kuliah. Terbatas semua. Itu kuliah hukum juga Pak? Hukum. Jakarta. Oh berarti dari awal itu emang sudah tertarik di hukum? Iya di hukum memang. Oh oke. Kenapa Pak Sabar memilih hukum gitu kan? Ibarat Pak Sabar dari anak petani berarti ya Pak ya? Iya betul. Dari anak petani terus akhirnya memilih kuliah di bidang hukum untuk emang masa depan waktu itu cita-cita ingin jadi pengacara? Sebetulnya waktu di fakultas hukum belum. Belum? Baru di kira-kira pakai tingkat dulu tingkat dua baru ada ini ada naluri untuk fakultas hukum karena saya sering membaca waktu itu di dalam koran pengacara-pengacara yang kondang, yang kontraversial. Dan yang menggugat-gugat polisi yang memperjuangkan keadilan. Oke. Tamat saya waktu itu saya melamar salah satu kantor advokat waktu itu. Beberapa kantor advokat gak diterima tapi saya salah satu waktu itu di Jalan Hayamuruk ya. Kan kantor advokat dulu di Jalan Hayamuruk itu sangat bergensi. Jadi saya melamar ke sana. Ketika saya melamar karena saya kan kosnya dulu itu sama teman-teman tapi nebeng lah waktu itu. Oke. Jadi setelah diterima magang waktu itu, waktu itu gaji tidak ada lah. Waktu itu kita, jadi untuk menghemat ongkos saya kan tinggalnya di Pondok Gede. Sehingga saya begitu pulang kantornya semua, saya pura-pura pulang tapi saya udah calling office boy, saya tidur di kantor. Jadi tidak tahu teman saya sama bos saya itu bahwa saya selama ini tinggal di kantor. Wah itu baru ketahuan gak ketahuan sama sekali atau akhirnya ketahuan juga Pak? Akhirnya juga ketahuan. Setelah berapa lama ya Pak? Setelah dua tahun. Hah? Ya, jadi pulang kantor nih ya. Saya pulang tapi saya balik lagi gitu. Nanti setelah ini saya keluar dulu biar ketahuan nanti curiga kalau saya itu duluan di sana. Akhirnya. Jadi makan sama office boy waktu itu. Office boy. Tapi begitu saya di kantor itu hanya satu tahun saya menguasai semua. Karena apa? Kan kalau udah namanya mereka pulang saya di sana kan saya kotak-kotak semua berkas tuh. Oh iya benar. Pelajari-pelajari begini-begini. Jadi saya pikir wah bos-bos kita kan waktu itu kan satu tas-tas gini uang kan waktu itu udah jaman itu. Ya rambut sama hitam kok kenapa sih kan gitu. Setelah saya tahu semua mantap semua ini pengetahuan hukum dan strategi-strategi di pengacara. Baik secara pembelaan maupun mencari solusi untuk klien. Baru saya minta izin apa namanya itu untuk pamit untuk buka kantor sendiri. Oh akhirnya setelah ibarannya pas sabar waktu itu kondisinya kan berarti menghemat tempat tinggal ya biar tempat tinggal ya. Betul menghemat semuanya lah. Menghemat semuanya ya. Tempat tinggal sama termasuk transport. Kan kondok gede kayak kayak muruk kan itu lumayan juga transportnya. Ya. Padahal teman-teman kos di sana gitu. Oh oke. Jadi tidur di kantor saya waktu itu. Tidur di kantor. Hampir dua tahun memang. Berarti ibarannya kalau mau jadi pengacara, mau kuliah hukum ya gak ada alasan ya Pak ya. Kalau misalkan modal itu bisa dicari ya. Betul. Jadi pas sabar kan pas sambil kuliah sambilan kerja. Ya betul. Jadi tukang. Dulu waktu itu ya tukang bangunan lah ya. Tukang bangunan. Tukang bangunan segala macam gitu. Wow. Jadi pas sabar ini pengen jadi pengacara karena lihat ini ya Pak ya. Kalau salah satu nya pengen negakin keadilan Indonesia. Terus mungkin terinspirasi sama beberapa sosok gitu ya. Iya terinspirasi sama sosok-sosok yang terkenal yang gak usah saya sebutkan. Tapi mereka-mereka itu sekarang masih ada yang hidup. Masih ada yang hidup. Tapi banyak orang meninggal ya. Oh banyak yang sudah meninggal. Oke. Nah ketika pas sabar jadi pengacara, tantangannya apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya tantangannya itu kebanyakan ya yang kita pengacara. Uang juga. Uang juga? Iya. Kadang-kadang jadi uang begini. Kadang-kadang ketika memenangkan perkara, ada juga disana apa namanya itu masalah honor gitu kan. Oh iya. Tantangan juga gitu. Tantangan juga. Tapi yang jelas untuk membuat seorang pengacara itu apa namanya, maafan, jam terbang sebetulnya. Jam terbang ya. Iya jam terbang ini itu tidak bisa dibeli memang. Artinya tidak mungkin instan seorang pengacara hanya menangani 100 perkara gitu. 100 perkara? Memang lebih harus memang minimal 700 perkara menurut saya. Baru dapetin jam terbang yang tinggi sebagai pengacara yang benar-benar kompeten gitu ya Pak. Ada pengacara dia itu mungkin sudah 20 tahun, tapi mungkin hanya 100 perkara yang ditangani ya pasti tidak bisa. Itu ditempah sebetulnya, ditempah dari ini jam terbang. Karena ketika dia menemukan suatu masalah, artinya menangani suatu perkara kliennya, dia apalagi menantang ya, makin sulit dia tangani perkara yang sulit, dia makin menantang untuk mencari apa namanya itu solusi maupun mempelajari dengan benar, mencari peraturan-peraturan yang lain, belajar lagi gitu, biat lagi gitu. Boleh saya tahu enggak Pak, perkara apa, perkara hukum apa yang Pak Saber tangani, yang menurut Pak Saber ini mungkin antara paling berat atau enggak paling unik ya Pak ya? Oke baik, sebetulnya waktu saya jadi asisten dulu mungkin enggak saya ceritakan lah ya, banyak tapi setelah buka kantor, waktu itu saya menanganin perkara waktu itu penyitaan eksekusi, waktu itu di Kelapa Gading ya, salah satu diplofer. Oh, lahan Pak? Ya lahan, saya bawa orang pengadilan ke sana, waktu itu, di lapangan waktu itu ternyata lawan berperkara kita pakai preman waktu itu. Dan waktu itu memang waktu itu masih zaman Soeharto kan, ya maaf ini apa namanya itu, TNI Polri lah ya, oknum-oknum yang ini taruh dari sana siap untuk ini, untuk menghalau kita. Karena saya memperjuangkan klien itu, saya tetap memaksakan pengadilan, jurusita pengadilan Jakarta Utara tetap saya paksakan agar dilakukan itu, apa namanya itu, penyitaan waktu itu. Berita cara penyitaan. Di sana saya langsung tiba-tiba dihajar, hampir ada 20 orang tuh, untung tidak mati. Hah? 20 orang hajar? 20 orang mati. Begitu saya masuk kolong, kolong mobil masuk saya, biar enggak waktu itu, biar enggak habis saya itu. Kebetulan kan kita kan waktu itu sudah dilaksanakan penyitaan, kan tinggal mengambil berita cara di kantor kelurahan. Waktu itu di areal kantor kelurahan. Waktu itu lari saya cepat, tapi muka saya udah babak belur waktu itu. Lari saya cepat ke kantor kelurahan, saya buka kantor lurah, kaget dia, ada apa ini gitu. Saya tutup langsung, karena waktu itu mereka mengejar saya kantor itu juga. Jadi saya dengan Pak Lurah di dalam ruangannya itu, biar mereka tidak bisa menghajar saya waktu itu. Saya telepon waktu itu, skogar, agar mereka waktu itu datang untuk ini. Setelah datang skogar, waktu itu, baru mereka lari. Skogar itu apa ya Pak? Oh, Satuan Komando Garnison. Satuan Komando Garnison waktu itu, itu dari TNI. Dari TNI? TNI Polri waktu itu. Itu, kalau enggak begitu, mati lah saya. Mati-mati saat itu ya Pak ya? Iya, betul. Nyampe saya di rumah nangis-nangis istri sama nangis-nangis anak, karena babak belur. Aduh. Itu resiko tugas sebetulnya. Gori banget ya Pak ya, kalau ingat-ingat dulu ya Pak ya? Dulu, dan masuk koran juga kok. Masuk koran juga? Masuk koran juga waktu itu. Tapi akhirnya, tetap diproses secara hukum? Yang sengketa lahan, itu sengketa lahan ya Pak? Sengketa lahan. Kita menang akhirnya, sekarang jadi tower yang tertinggi di Jakarta Utara lah. Enggak usah sebutkan. Oke. Jadi setiap saya lihat dari apa itu, dari tower itu, ini hasil keringat dan darah saya gitu. Iya. Begitu, apa semangat gitu. Benar-benar. Bukan masalah honornya ya. Betul. Tapi ada kenangan manis saya. Kenangan manis. Pokoknya di Kelapa Gading paling tinggi dia gedungnya tuh. Paling tinggi gedungnya? Iya. Wow, kayak saya tahu dia apa ini. Matap, matap. Itu seru sih Pak, unik sih. Kan Pak Sabar kan pasti kan, ya ini mohon maaf ya Pak ya. Saya mungkin agak sensitif nanya. Selanjut. Gak apa-apa ya. Ya kan pengacara kan pasti nanganin banyak kasus nih, kasus hukum. Sering terlibat gak sama oknum-oknum yang ibaratnya menang di uang, menang di kuasa gitu. Itu pengalaman Pak Sabar pernah gak? Maksudnya ngalamin, ini saya udah bantu klien saya. Tapi si lawan itu punya uang lebih banyak, punya kuasa lebih banyak. Apakah mempengaruhi secara hukum gitu? Keputusan pengadilan gitu? Ya, itulah saat ini memang yang berpengaruh sekarang. Jadi uang dan ini baking lah ya. Baking. Masih berlaku juga. Masih berlaku juga. Masih berlaku juga. Tapi saya tetap punya prinsip, bukan idealis lah ya segala macam. Saya punya prinsip, tidak saya lakukan itu. Oh, Pak Sabar gak mengakui ya? Tidak melakukan seperti itu. Karena saya punya prinsip seorang pengacara yang sukses menurut saya ya. Bukan karena bisa memenangkan perkara itu. Dengan cara-cara yang tidak normal gitu ya. Tidak. Menurut saya itu, seorang pengacara yang sukses itu menurut saya, bukan karena pengacara itu sendiri banyak uangnya. Raya-raya, pakai mobil itu tidak. Seorang pengacara menurut saya yang sukses adalah, apabila dia itu bisa membuat nyaman kliennya sampai menerima putusan itu sendiri. Itu ya. Iya, karena ada juga hal-hal tertentu. Contohnya yang bukan materi yang kita lakukan untuk tuntutan hukum kepada orang lain. Contohnya perceraian kan. Itu kan bukan uang kan. Atau pencaparan nama baik. Seperti itu. Tapi menurut saya begitu. Selama ini klien saya itu nyaman. Walaupun artinya, apa namanya itu, kalah gitu kan. Nyaman. Dan bisa tersenyum dia dengan kekalahannya itu. Ada juga yang menang, tapi merungut-rungut juga kan gitu. Artinya, wah ini kurang ini, kurang ini kan katanya gitu. Ada juga menang, tapi susah dieksekusi kemenangannya. Ada juga kemenangannya itu. Namanya manusia kan kurang puas juga namanya klien. Jadi saya resepnya itu aja. Pengen lebih gitu ya Pak? Iya, pengen lebih. Jadi menurut saya, klien itu nyaman. Bisa menerima putusan ini dengan tertawa. Nah, itu aja menurut saya. Kalau menurut Pak Sabar, atau enggak akhir-akhir ini ya? Pak Sabar lagi baling banyak, nangani enggak susah apa Pak? Saat ini memang perdata. Perdata? Perdata saat ini memang. Masalahnya lebih kemana tuh Pak? Kayak gugatan memang. Gugatan? Gugatan-gugatan memang. Jadi gimana tuh Pak? Itu memang agak panjang memang. Agak panjang. Proses itu dibandingkan dengan yang lain ya. Ada juga orang menyelesaikan perkara dengan cara penagihan dengan debit kolektor begitu. Simple memang. Penagihan dengan debit kolektor? Iya. Itu bisa dikasusin atau gimana tuh Pak? Sebetulnya kalau mereka itu melanggar hukum. Cara-cara mereka mengganggu dan membuat orang itu tidak tenang dan stres dan segala macam. Bisa dituntut. Bisa dituntut. Jadi itu kan ibarat kan mereka melakukan pinjaman gitu kan? Klien bapak kan lakukan pinjaman ke bank atau enggak ke tempat-tempat peminjaman gitu lah ya Pak ya? Betul. Nah kalau misalkan kita gak mampu bayar, klien gak mampu bayar, terus dia datangnya debit kolektor segala macam. Itu bisa dituntut Pak? Kalau itu mengganggu ketertiban seseorang itu bisa dituntut. Bisa dituntut? Bisa. Oh walaupun klien itu gak sanggup, emang gak sanggup bayar? Iya. Oh kalau beli tau itu biasa kayak ada pasal gitu tuh Pak berarti. Maksudnya kalau misalkan nih debit kolektornya kan mengganggu nih, mengganggu ketertiban nih. Ini berarti bisa dituntutnya seperti apa Pak? Kita laporkan aja ke kepolisian. Laporin ke kepolisian? Laporin ke kepolisian bahwa dia itu mengganggu ketertiban. Ada pasalnya memang. Ada pasalnya ya? Cuman harus buka lagi saya. Harus buka lagi? Oke. Berarti ibaratnya kalau ada yang ngelakuin seperti itu sebenarnya bisa digugat dong? Bisa. Bisa digugat itu. Tapi mungkin banyak yang gak ngelakuin karena ngerasa ketakutan atau mungkin gak punya uang juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi banyak juga kasusnya ya? Banyak-banyak, bervariasi. Kemarin-kemarin ya lagi rame-ramenya kayak sengket apil pres gitu ya. Terus banyak gugat-menggugat gitu. Terus saya lihat kan yang namanya A, B, sama C kan punya pengacara masing-masing gitu. Iya betul. Kok apa ya? Kalau menurut Pak Sabar nih, sebagai ketua PERA di Jakarta Utara ya. Bagaimana sih buat nuntasin kasus-kasus seperti itu gitu? Ibaratkan A punya pandangan apa, B punya pandangan apa, C punya pandangan apa. Kalau Pak Sabar sendiri ngeliat kasus tersebut gimana tuh Pak? Iya, kalau menurut saya ya, jadi saya netral aja melihat. Ini karena pertama awalnya memang karena memang dari dulu juga memang sengketa, apa namanya itu? Pilpres itu selalu KMK. Selalu terjadi ya. Tapi kali ini memang cukup besar. Betul. Karena mungkin saya lihat ini karena satu putaran. Oke, satu putaran. Mungkin kalau dua putaran beda ininya, nuansa ininya ya. Dan yang berkompetisi ada tiga. Iya betul. Kalau yang sebelumnya kan rata-rata dua ya Pak ya? Iya betul. Ini tiga gitu ya? Iya, tiga. Jadi kalau dari Bapak sendiri netral-netral aja ya? Iya betul. Oke, soalnya balik lagi keputusan pengadilan seperti apa? Iya betul. Oh, oke. Terus kalau menurut Bapak nih, kenapa kasus korupsi di Indonesia ini, ini pertanyaan budu ya Pak sebenarnya ya? Gak apa-apa. Kenapa sih kasus korupsi di Indonesia itu semakin kesini kayaknya semakin banyak gitu Pak? Jadi gini, kasus korupsi sekarang ini saya lihat ini semakin banyak sebetulnya tidak semakin banyak. Tidak semakin banyak? Saya lihat itu memang dari dulu memang udah banyak. Dari dulu udah banyak? Dari dulu udah banyak. Cuman ada yang terekspos, ada yang tidak gitu. Jadi disini saya lihat penyidiknya itu saya rasa kurang. Penyidiknya kurang? Jadi mereka itu cicil, saya lihat ini. Jadi semua gitu kan gitu. Yang di ini dulu kan yang dipanggilin gitu. Iya, soalnya kan ada yang ibar kasusnya itu udah dari 5 tahun yang lalu ya. Tiba baru di usutnya sekarang gitu. Iya, lebih eksternya begini. Gak apa-apa. Ini saya ngomong ya. Bukan menuduh oknum lah ya. Ada juga kadang-kadang ini, apa namanya itu, penyidik ini. Dia lama-lamain juga artinya dengan apa namanya itu? Ya tidak langsung serta-merta diperiksa dengan tuntas. Mungkin ini si tersangka ini, ya mungkin kayak ATM lah gitu ya. Dicicil, di apa namanya itu, di pending-pending lah untuk diperiksa. Ya kan gitu. Oh ya, karena kan kadang dikasih suruh pemanggilan, gak dateng gitu. Tiga kali akhirnya baru ditangkap gitu ya, di tempat. Sebetulnya bukan begitu. Kalau menurut saya begini, ya karena ada pengalaman saya juga. Jadi ini udah tersangka ini. Jadi sudah dipanggil ya kan. Tidak datang. Ya diduitin lah kan gitu ya. Diduitin. Mungkin sebulan lagi lah, nanti panggilan kedua dan segala macam. Akhirnya jadi merupakan ATM-nya ini juga. Oh ya. Penyidik juga gitu. ATM penyidik. Jadi makanya ini kalau benar-benar ini oknum ini, ya jangan sampai begitu lah ya kan gitu kan. Karena apa? Saya juga kesulitan kadang-kadang kalau untuk melapor aja. Melaporkan seseorang gitu. Ini bisa sampai bertahun-tahun baru itu pun diperiksa pertama gitu. Oh wow. Berarti ibaratnya tantangan Bapak sebagai pengacar ini besar sekali ya kalau di Indonesia ya Pak. Iya betul. Jadi maunya oknum-oknum ini janganlah dilakukan seperti itu. Benar-benar. Masih ada aja. Soalnya gak bisa dicegah ya Pak ya. Betul. Seperti itu ya. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan yang menarik ya. Kan kemarin kan ada sempet kasus tambang timah ya Pak ya. Yang katanya merugikan negara 271 triliun seingat saya gitu. Nah terus kan ada yang ibarat dia palpifigur lah ya. Palpifigur. Terus saya kemarin gak terlalu ngikutin update-nya udah sampai mana. Cuma intinya kalau dari Pak Sabar sendiri melihat kasus tersebut apakah istrinya walaupun mungkin dia punya ini ya. Apa bahasanya ya. Yang pas nikah kan ada surat tuh Pak. Harta pisah gitu ya. Pisah harta gitu. Apakah bisa kena kasus gitu? Dia juga bisa dikasusin gitu? Kalau pisah harta memang itu hartanya itu gak bisa dituntut. Kecuali mungkin itu larinya nanti DPPU-nya. Aliran dana kejahatan. Ya masuk juga bisa. Jadi kalau misalnya nih orang tersebut beli barang pakai hasil uang itu bisa ketrek? Bisa. Ketrek maksudnya apa? Jadi misalnya nih dapat terima uang. Ya kan gak tau kan kadang suami kasih uang ya terima-terima aja gitu. Uang jajan gitu kan. Misalnya aku kasih kamu nih 1M nih pegang. Kan happy dong. Oh iya. Gajah tas dong. Terus keloan negeri segala macem. Itu TPPU Pak? Ya TPPU. Kalau hal-hal yang tidak wajar itu masuk. Kalau dia gak tau gimana Pak? Meskipun dia kan sebetulnya kita wajib bertanya. Kalau uang tidak wajar dari mana gitu. Kalau suami bilang ini hasil usaha saya gitu. Kalau bisa dibuktikan tidak apa-apa. Oke. Jadi kalau istri cuma terima-terima aja tata uang hasil pencucian uang. Tetap masuk. Dia bisa masuk penjara? Masuk juga. Terlibat juga itu. Terlibat juga. Iya. Wah sulit juga nih kalau para istri yang gak tau kalau suami cuci uang ya Pak? Iya Pak Candra. Iya. Itu sulit juga nih Pak. Gimana ya cara cari taunya gitu ya? Wah istri masih masalah. Dan artinya istri juga pasti tau kerjaan suami ya Pak ya? Harus tau. Harus tau. Iya. Makanya itu istri-istri harus dekat dengan suami kemana. Kalau terlalu di rumah juga ini dikasih suami ini fasilitas. Nanti gampang diselingkuhin dia nanti. Ya karena orang ada juga sekarang ini kan Mbak PMB sekarang kan? Iya. Ya itu untuk mencari-cari istri yang kesepian. Uang dikasih sama suaminya. Iya kan suaminya ke daerah-daerah gitu kan gitu. Ini kasus seperti ini banyak yang konsultasi ke saya. Bapak pernah nanganin kasus yang kayak gini juga berarti ya? Boleh diceritain Pak? Sepertinya seru nih. Jadi gini. Seorang istrinya pengusaha ini. Oke. Dia dikasih semua uang, mobil, kenderaan, dan segala macam. Fasilitas. Oke. Tapi suaminya ini memang luar biasa. Kerja keras memang. Kerja keras. Orang baik dia. Orang baik. Kerja keras. Ke daerah kemana. Akhirnya pulang kan jarang. Sekali dua minggu segala macam. Oke. Jadi si istri rupanya bukan hanya harta ini. Tapi ada hal tertentu, dua kesepian. Nah setelah kesepian inilah disinilah apa namanya itu Mbak PMB via laki-laki yang apa ini ya kan. Mulai. Sekarang kan media terbuka. Iya. TikTok, medsos, IG, dan segala macam. Betul. Si istri pasti pegang handphone. Betul. Iya dong. Dia akan tahu kelemahan keluarga ini. Oke. Dia masuk ke sana, yaudah. Terjadilah. Maksudnya begitu perempuan ini diselingkuhin kelakat gitu. Ya terdari jalinan cinta. Karena hal dari kesepian. Ini bisa jadi apa namanya itu. Jadi apa namanya itu. Jadi terjadi perselingkuhan maksudnya ya kan. Terjadilah tindak pidana kan gitu kan. Oh berarti perselingkuhan itu masuk tindak pidana Pak. Masuk. Itu berapa tahun loh Pak. Itu ada lima tahun tuh. Ada lima tahun. Lima tahun itu. Berarti kalau suami selingkuh. Itu bisa dituntut Pak secara pidana. Bisa. Dan sebaliknya juga. Oke. Sebaliknya. Istri juga bisa. Iya betul. Oke. Berarti ini ceritanya suami baik-baik. Pekerja keras. Tapi ada yang nakalin gitu ya Pak. Iya. Kirim cewek gitu. Ibaratnya dia lagi di hotel sendiri gitu ya. Wah akhirnya suami-suami emang masih kuat iman. Nah betul. Suami-suami hati-hati sama istrinya ya. Yang sibuk sekali itu tidak memperhatikan istrinya. Bukan masalah uangnya dia. Tapi karena kesepian bisa jadi bahaya. Bisa jadi bahaya. Bahaya. Benar-benar. Hati-hati. Betul. Itu pentingnya kenapa istri kalau suami pergi lama gitu. Masih temenin gitu ya Pak. Harus jermanin. Biar dimana gak tergoda ya Pak. Dibawalah istrinya kan gitu kan. Betul. Atau minimal istrinya dikasih kesibukan. Iya. Jangan sampai kosong. Artinya di rumah mungkin menjaga anak. Babysister kan sudah ada. Iya. Ke mal, kemana ini. Larnya kayak aneh-aneh nanti. Media sosial ini sangat mengganggu untuk semua manusia. Iya setuju sih Pak. Ada yang DM kan kita gak tau. Iya. Sebenarnya komunikasi ketemu segala macem gitu ya Pak. Betul. Emang ini. Ngeri-ngeri nih. Jangan sampai terjadi deh. Iya Pak. Oke. Nah. Yang saya mau bahas ini Pak. Ini kan kemarin saya habis baca berita. Jodoh online tuh. Di Indonesia itu ibaratnya nomor satu. Pengguna aktifnya gitu. Katanya ya yang saya baca beritanya ya. Di seluruh dunia tuh. User judoh online tuh terbanyak di Indonesia. Nah emang sebenarnya gak ada peraturan Pak. Mengenai judoh online tuh sendiri gitu. Kenapa maksudnya Indonesia bisa jadi negara yang ibaratnya terbesar user judi online-nya gitu. Baik. Jadi judi online ini sebetulnya ada diatur dalam undang-undang ITE ya. Pasal 45. Undang-undang nomor 19. Eh saya ulangi dulu ya. Oke. Jodi online ini adalah Pak sudah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016. Perubahan tahun nomor 11 tahun 2008. Ancaman hukumannya itu 10 tahun. Oh ancaman hukumannya 10 tahun. 10 tahun ini. Maksimal? Maksimal 10 tahun memang. Dendanya 1 miliar lah ya. Dendanya 1 miliar. Oke. Berarti kalau misalkan dia korupsinya. Eh bukan korupsi ya. Kalau judi online kita bicara dia misalkan transaksinya triliunan gitu Pak. Per bulan gitu. Kalau ketangkep dendanya maksimal 1 miliar. Ah dendanya maksimal 1 miliar. Ancaman pidananya itu 10 tahun. 10 tahun Pak. Iya. Wow. Mungkin banyak yang judi online karena itu mungkin ya Pak ya. Sebetulnya orang mungkin gak tahu. Penjudi ini tidak tahu tentang hukumannya ini. Dan belum selama ini tidak pernah diekspos ke media. Bahwa telah di ancam dengan ini. Dengan hukuman begini. Sehingga mereka tidak ini juga. Berarti apakah mereka dimiskinkan Pak? Kayak koruptor gitu. Kalau misalkan ketangkep gitu. Atau enggak? Enggak. Itu gak dimiskinkan. Jadi ini agak susah diberantas di negara kita ini saya pikir ya. Oke kalau menurut Bapak ini karena pasalnya sangat ringan. Jadi sepertinya cukup sulit ya Pak ya? Bukan sangat ringan. Karena nanti prakteknya nanti penjudi jangan salah. Dia banyak duit. Iya betul sih. Kalau gak ada duit dia gak bawa penjudi kan? Betul. Ya dia bisa pengaruhi semua. Bisa pengaruhi semua? Iya. Iya juga ya Pak ya. Logikanya itu. Bisa pengaruhi semua kok. Orang gak ada duit kok. Ini tantangan terbesar pemerintah ya? Iya betul. Pengen masyarakatnya gak ikutan judi online. Tapi oknum-oknumnya banyak sekali gitu. Iya betul. Wah bingung juga ya Pak ya? Bingung. Cara mengatasinya ya. Yaitulah benar-benar oknum itu harus menegakkan keadilan. Untuk masa depan bangsa kan? Demi masa depan bangsa. Karena dimanapun. Baik artinya ini yang penjudinya. Baik penjudinya itu selain daripada sangsi misalnya pidananya. Kalau dia kalah akan sengsara. Akan sengsara? Bahkan dia akan bunuh diri. Oh iya. Ya kalau gak ada hartanya kan efeknya kan itu. Kasian sekali ya? Iya. Banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Banyak yang hancur rumah tangganya karena main judi ini. Benar. Jadi disini benar-benar pemerintah harus benar-benar langsung memperhatikan ini. Tegas sebetulnya ini. Harus tegas sih Pak. Soalnya jujur aja Pak. Maksudnya saya kadang melihat teman-teman saya. Mungkin ada juga beberapa tim di kantor. Saya tahu ada aja main judi online Pak. Saya mikir-mikir buset dah. Mereka berjudi nih Pak. Nah. Cuma kalau kita bicara oklum nih Pak. Nah kan mungkin kita juga bisa bahas tentang namanya polisi ya Pak ya. Nah. Kan pengacara sama polisi ini katanya kan suka ribut nih Pak. Terus kalau saya lihat di konten kan ada aja tuh. Pengacara berani neriakin polisi. Berani maki-maki polisi. Emang itu gak bisa dilapor Pak? Atau menurut Bapak gimana gitu? Iya. Menurut saya begini. Teman-teman pengacara yang suka mewujud polisi. Iya. Di stop lah jangan lah. Oh. Bukan itu satu penyelesaian. Bukan satu penyelesaian. Bukan itu penyelesaiannya. Karena ketika itu menghujat. Kalau berpotensi untuk apa namanya itu. Melanggar hukum. Si pengacara itu pun bisa ditahan. Ditangkap. Pengacara ditangkap. Ditahan. Iya. Tapi saya lihat ada tertentu ini orang nih. Dia melakukan begitu untuk membuat suatu perbedaan seorang pengacara. Oh. Agar sekarang ini biar dikenal lah ya. Biar dikenal. Iya sebetulnya. Biar tetap ke ekspos gitu ya Pak ya. Banyak cara-cara yang lain ya. Dengan memperlakukan tidak santun. Sebetulnya udah diatur di undang-undang advokat ya. Undang-undang advokat tahun 2002 itu diatur. Kita itu berhadapan dengan teman sejawat atau polisi jaksa dengan ini harus santun. Ada kodetiknya. Apabila itu dilanggar. Itu sanksinya ada sampai pemecatan. Bagi seorang advokat ya. Advokatnya ya. Iya. Wow. Berarti ibar tuh bingung juga ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya kan satu sisi dia pengen pakai strategi tuh buat viral. Cuma dia mesti jaga-jaga tuh Pak. Betul. Yang sampai statusnya dicabut gitu ya. Iya betul. Advokatnya ya. Wah. Kalau menurut Pak Sabar sendiri nih. Dengan hukum di Indonesia sekarang nih. Pesan Pak Sabar tuh ada gak yang mau disampaikan gitu? Kan kita lihat hukum di Indonesia ini kan menurut saya ya. Apalagi dengan yang di lapangan kan. Maksudnya kan banyak yang bertentangan gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya karena ada oknum. Jadi ibaratnya harusnya hukumnya segini jadi gak dihukum gitu. Jadi menurut saya hukum di Indonesia ini sudah bagus tapi harus ditaatin. 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 Kedua ya kan penyidik-penyidik atau penegak hukum yang lain itu harus berlaku tegas. Harus berlaku tegas. Dan juga advokat juga harus berlaku tegas. Dan juga jangan advokat yang artinya mempengaruhi nyogok-nyogok gitu ya kan. Jadi blunder semuanya gitu. Jadi sama-sama tegas semua. Nah dari ini semua kesimpulannya agar tertib semua manusia jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Iya itu aja. Jangan mengganggu orang lain. Jangan merugikan orang lain. Dan kita juga diri kita kita rawat. Tetap mengontrol pikiran, emosi, dan hati kita. Oke mantap. Ini pesan buat kita semua ya. Iya. Gak perlu ganggu-ganggu lah. Biar hidup kita tuh jangan banyak drama gitu ya Pak ya. Coba kalau boleh tau awal mulang konten tuh kapan Pak? Awal mulang konten tuh kapan Pak sabar? Sebetulnya belum lama. Belum ada setahun ini. Belum ada setahun ini. Kenapa akhirnya bisa kepikiran mau konten Pak? Nah kenapa? Iya. Jadi gini. Anak saya kan ada dua lawyer. Iya. Sidang waktu itu di pengadilan Jakarta Pusat. Oke. Begitu sidang. Waktu zamannya Covid. Memang sebelum Covid juga saya jarang terjun ke lapangan. Karena semua kan ada asisten saya semua jalan. Oke. Biasanya tuh pimpinan jarang lah. Kecuali hal-hal diminta oleh klien yang bayarannya agak lumayan atau begini ya. Baru turun. Oke. Jadi memang saya hampir tujuh tahun gak ke lapangan. Hmm. Anak saya waktu itu ketemu dengan ada teman saya di pengadilan. Oke. Terus dia bertanya sama saya. Eh kamu kantor mana? Katanya gitu kan. Saya kantor Pak Sabar Rumpu Sungguh. Oh. Iya ya Pak Sabar itu sangat baik dulu ini. Katanya segala macam. Iya. Ya semoga lah ini ya Tuhan ini melindungi dia dan diterima di sisinya. Katanya gitu. Saya waktu itu gak bisa ini dapat mengucapkan. Katanya gitu kan gitu. Mas anak saya kaget. Kenapa? Disangkanya saya udah meninggal. Oh makanya saya kaget kok ada kalimat seperti itu ya Pak. Udah meninggal ini. Anak saya laporan. Nah ponakan saya juga ada advokat dengan yang sama di pengadilan yang lain juga. Jadi banyak yang kenal saya udah 34 tahun. Iya. Mungkin karena tidak muncul di dalam apa namanya itu beberapa media lah kan gitu kan. Silent lah ya kan. Apalagi COVID kemarin kan menemperani kita yang tua ini turun kan gitu. Ucapan yang sama terus saya coba bertiktok-tiktok lah ya kan. Saya pikir gak pengaruh. Tapi ada ide waktu itu. Ada manajer saya disini ditawarkan. Ternyata itu cocok dan cukup menggemparkan seluruh advokat. Di sejagat apa namanya itu? Di Indonesia ini memang. Sampai ditonton berapa banyak Pak? Satu konten bapak itu ada yang ditonton berapa? Ada yang nonton sampai hampir 50 juta. Hampir 50 juta? Ada 47, puluhan juta menonton gitu waktu itu. Itu udah sepertiga pada Indonesia ya Pak? Terima kasih untuk IG dan Tito ini bisa mengantarkan saya bahwa saya masih hidup. Sabar om pusunggu masih hidup. Masih tetap kedua berada di Jakarta Utara. Berada di Jakarta Utara. Iya. Nah dengan Bapak Viral kan udah pasti banyak hubungin Bapak tuh. Banyak. Konsolasi hukum segala macam. Ada gak Pak beberapa bulan ini ada followers yang akhirnya Bapak bantu gitu? Ada. Ada? Ada juga. Sering saya bantu karena saya pikir gini. Di hari tua saya ini seorang lawyer. Saya tidak bisa memberikan uang kepada masyarakat. Belum bisa. Saya mengedukasi hukum lah. Saya berilah kehidupan itu ilmu-ilmu atau pengalaman ini. Pembelajaran ini kepada masyarakat. Oke. Itu aja mungkin yang bisa saya sumbang untuk negara ini. Kalau Bapak lihat respon. Saya gak tau nih yang lihat nih Pak Sabar atau timnya nih. Cuma boleh tau gak? Kasus-kasusnya netizen tuh kebanyakan konsolasi soal apa nih Pak? Akhir-akhir nih. Akhir-akhir ini kebanyakan pertama masalah rumah tangga. Hah? Masalah rumah tangga? Masalah rumah tangga, masalah pacaran, masalah aib, masalah ini. Akan diancam lah melalui video-video mereka gitu kan. Masalah cinta berarti ya Pak? Cinta. Kebanyakan itu semuanya. Oh berarti itu ibaratnya putus, dia ngancam pengen sebarin video gitu ya Pak? Nah itu yang paling seru itu banyak tuh. Nah itu sebagainya. Nah itu semacam. Dan ada juga konten apa namanya itu yang tertipu gitu ya kan. Jadi misalnya tertipu. Kan konten saya kan sampai kayak ini, kayak Singapura dan Malaysia. Kebanyakan Malaysia dan kebanyakan juga tenaga kerja wanita juga tertipu. Misalnya tertipunya disini mungkin mereka itu suaminya ini ya ternyata semuanya selingkuh disini. Suaminya selingkuh disini. Nah karena mungkin hanya perantauan disana ya kan gitu, ditinggal. Terus tapi yang ini suaminya kabar baik-baik aja. Tetap aja kirim-kirim apa-apa itu pemberitaan yang bagus. Setelah kembali disini baru saya begini Pak Sabar katanya gitu. Gimana-gimana itu? Masalah rumah tangga. Banyak kasus perselingkuhan ya Pak ya? Perselingkuhannya paling banyak. Oke, ingat ya selingkuh itu di bidana guys. Bukan nanya ini aja. Perselingkuhan mulai dari anak SMP sudah ada? Anak SMP? SMP kelas 2. Oh dia ngechat bapak, dia bilang diselingkuhin. Iya, jadi diselingkuhin. Tapi ini foto saya kata mau diedarkan. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP katanya gitu. Oh my God. Kan masih di bawah umur nih. Kejiwaannya bisa tergoncang ini. Iya. Banyak-banyak kalau itu mayoritas itu. Jadi dia minta tolong ke bapak pas bapak tanya. Rata dia masih kelas 2 SMP. Ditakut disebarin sama mantannya dulu. Betul. Itu. Bungkang juga ya. Iya. Sekarang punya kasus ya. Unik-unik ya Pak ya? Iya. Dan generasi Z juga kan gitu kan. Sekarang itu itu tantangannya kayaknya. Kalau pencemaran nama baik gimana Pak? Misalnya mereka pingin. Kan kita sekarang lihat ya Pak ya. Banyak konten-konten. Ibaratnya menggina seseorang. Segala macem. Nah. Tapi kan kita bicara kalau secara hukum. Itu pasti ada namanya pencemaran nama baik ya Pak ya. Kalau pencemaran nama baik di online itu gimana Pak? Oke. Ini menarik ini. Pencemaran baik di online itu maksimalnya itu 4 tahun memang. Dan itu tidak bisa ditahan oleh kepolisian. Dan ada 2 tahun gitu. Maksimalnya bukan 5 tahun. Jadi karena sekarang kemarin itu ada lupa saya itu sudah ditarik MK kawan peraturan itu. Iya. Jadi sekarang itu kalau ngomong apa aja kelihatannya di konten-konten itu. Sepanjang itu artinya tidak merugikan apa namanya itu. Tidak menghebohkan. Tidak menghebohkan. Merusak seseorang lah ya kan. Dengan secara langsung. Itu sah-sah saja saya lihat itu. Sah-sah saja. Berarti kalau misalnya individu sama satu temannya lagi ribut gitu Pak ya. Jadi sama-sama saling ngejelekin. Satunya ngatain si individu ini kamu pakai bahasa kotor lah. Terus dituduh seperti apa gitu. Di story, di tag ke orang tersebut. Atau enggak dia enggak nge-tag deh Pak. Dia cuma nyindir gitu. Emang bisa dituntut Pak? Dituntut bisa. Tapi kan ada sekarang kan restorasi justice namanya. Oke. Itu kemungkinan tidak dilanjutkan ke polisi. Dilanjutkan penyidikan. Jaksa juga punya restorasi justice. Polisi juga gitu. Sekarang mana? Saya mau tanya dulu. Mana ada konten yang menghidang-hidang konten ini masuk ke polisian? Enggak ada. Enggak ada ya? Minta maaf selesai sudah. Oh iya. Dengan kemarin ada putusan MK. Maaf aja sudah selesai kok. Maaf aja sudah selesai ya Pak ya? Selesai. Karena kadang-kadang kalau diriputin hal-hal seperti itu agak lucu ya Pak. Iya. Maunya saya ributin ini. Banyak klien saya akhirnya saya belakan gitu kan. Benar-benar. Justice namanya. Oke. Jadi sekarang ibarat mau ngata-ngata ini yaudahlah ya. Iya. Punya kebebasan berpendapat gitu ya. Betul. Kecuali kalau kita bahasa tentang agama ya Pak ya. Itu baru sensitif sekali. Karena kalau diperlakukan ini semua yang ada sekarang ini di konten ataupun di media sosial ini. Enggak muat kali penjara Indonesia ya. Iya sih. Terlalu banyak kelaporan ya Pak ya. Iya. Selakin sering banyak tuduhan-tuduhan gitu. Iya betul. Oke. Mungkin untuk terakhir nih Pak Sabar nih. Ada gak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pengacara muda gitu? Atau gak orang-orang yang ingin berkarya menjadi pengacara gitu? Oke baik. Jadi gini. Sebelum melakang ke sana. Oke. Saya akan cerita dulu generasinya pengacara. Generasi kami dulu pengacara. Kita itu minimal bukunya itu banyak. Oke. Kita membeli buku banyak. Contohnya KUHP, KUHP, KUHP Perdata, buku-buku yang lain, buku bisnis. Ini dulu kita itu. Kalau kita lihat dulu serjana hukum di kantornya. Apalagi kantor advokat. Bukunya hanya sedikit. Kita meragukan. Oh. Iya. Oke. Dulu. Zaman-zaman kita itu. Dan yakin kita bukan serjana hukum lah. Ibaratnya sekarang. Dan generasi milenial juga. Sudah mulai berkurang bukunya. Oke. Sudah berkurang lagi bukunya. Makin dipis lagi Pak. Iya mungkin dia melalui apa itu media. Iya HP. Sekarang yang lebih unik lagi. Termasuk anak saya Alexander nih. Iya. Tiga tahun tamat dari Trisakti Hukum. Iya. Tidak pernah saya lihat ada bukunya. Ketika saya bertanya kan. Iya. Kok kamu gak ada bukunya? Apaan ini? Saya bilang begitu kan. Iya. Ternyata jawabannya. Saya belajar semua dari ini Pak. Internet dan ini. Baru sadar saya. Generasi jet memang sekarang itu. Beda sekali dengan yang dulu. Iya. Nah sekarang ini lari kita mengenai pengacara ya kan. Oke. Khususnya pengacara muda. Saya pikir banyaklah membaca literatur, literatur maupun peraturan-peraturan yang lain dan tolonglah kejar jam terbangmu. Karena jam terbang itu tidak bisa dibeli. Hadapilah semua kasus itu dengan tenang dan dengan tenang dengan gigi dan semangat walaupun kasusnya itu apa namanya itu sulit dan rumit atau ekstrim sekalipun. Semakin ekstrim kita Anda itu generasi muda atau pengacara muda akan semakin mendapat suatu inspirasi yang lebih hebat daripada yang lain. Semakin banyak Anda menyelesaikan masalah jam terbang Anda semakin mapan dan itu tidak bisa artinya itu dibohongin sekarang. Karena apa? Semua tindakan-tindakan pengacara walaupun pengacara senior berkeluar-keluar segala macam. Sekarang gampang dicek. Oke. Perkara apa sih yang Anda lakukan? Semua ada diktori mahkamah agung karena dari sana putusan-putusan yang gampang diakses orang. Iya. Karena sekarang lawyer-lawyer dari, eh bukan, perusahaan-perusahaan dari luar negeri dia melihat jam terbangnya gampang sekarang. Gampang sekarang. Pernah nanganin ini enggak gitu. Dia buka diktori mahkamah agung putusan-putusan ini. Benar enggak bernama ini, pernah nanganin kasus ini. Dan seberapa banyak ditanganin kasus gitu. Bukan karena banyak korpornya di media, tidak. Betul. Tidak pengaruh. Tapi kasusnya ya ditanganin seberapa banyak. Dan dia akan dapat menemukan suatu solusi-solusi yang baik. Itu jangan disesiakan untuk para anak muda ya. Jangan kejar uangnya dulu. Uang penting memang, tapi kejar dulu jam terbangnya. Jam terbangnya? Iya. Kejar dulu jam terbangnya maka uang juga bakal mengikuti ya Pak ya? Dengan mengikuti sendirinya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sabar ya. Oke guys, jangan lupa di follow. Yang mau konsolasi hukum bisa langsung follow Instagram Pak Sabar ya. Pak Sabar Om Pusungguh. Terima kasih Pak Rizad. Terima kasih banyak Pak Sabar ya. Iya Pak. Uang seseorang lalu Pak. Antap.